Tadah Nah pasti kalian udah duga deh Yang kemarin udah ngomongnya yang Si Ijo, Si Ijo, Trio Ijo, Trio Ijo Nah Halo everyone, welcome back on Mahwatch Youtube channel, still with me Tio Di video kali ini Gue mau review Hot item dan limited edition Yang tentunya mungkin Salah satu atau mungkin Dari semuanya Udah kalian tunggu, oh iya Mereka ini tiga ya, tiga serangkai Apa itu? Stay tune Oke, tadi gue bilang kan Kali ini yang akan gue review Adalah Yang lagi hot item Trio green Dan limited edition Tada Nah pasti kalian udah duga deh Yang kemarin udah ngomongnya yang Si Ijo, Si Ijo Trio Ijo, Trio Ijo Nah Mulai dari yang ini dulu ya Bentar Stret Ini dulu Boom Nah Dari sini udah keliatan kan Ini apa Hmm 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 Oke Langsung aja Ini adalah Seiko Prospex SLA 047J1 Automatic Professional Diverse Limited Edition Ini kemarin orang bilangnya Seiko Ijo Seiko Ijo Nah ini Kalian pasti udah tau sih Model ini It's MM300 Atau MM300 ya Oke Langsung aja Mulai dari movementnya dulu ya Kalau movement Buat kalian yang udah punya ini Atau yang udah pernah punya Kode SLA Pasti udah tau ya Movementnya itu tetap Automatic With manual winding capacity Dan kalibernya di 8L35 Fiturnya Ada hack and winding Kalau di dialnya disini Tampilan seperti biasa ya Yang dulu tulisan Marine Master dihapus Dan sekarang udah ganti logo Prospex Automatic Professional 300 meters Terus sama ada Windows Date di angka 3 Dan ini warna hijaunya keren Kalau kena pantulan sinar gini Agak-agak hijau Apa ya Dark green Gue bilang Dark green Tapi sebetulnya Kalau gak kena cahaya Kayak black Tapi ini keren Asli keren Nah untuk luminous Gak usah ditanya ya Pasti kalian udah tau lah Kalau disini Selain index marker Sama hands Lume pipnya Yang segitiga gede ini Juga udah Punya luminous Untuk on hands Langsung aja ya On wrist ya Wrist check Langsung aja Gue kasih tau nih Gedenya seberapa Anyway pergelangan gue kecil ya Hmm Hmm Tebel sih Tapi cutting case nya ini Nyaman banget Di pergelangan Dan ini Karena bukan titanium Ya dia agak berat dikit Tapi beratnya masih ergonomis kok Kalau gue bilang Gak terlalu berat Oh iya Buat yang belum tau Ini case nya monocoque ya Jadi dia gak ada Open di back case nya Gak ada ya Biasanya kan jam Kalau dibuka lewat back case Kalau dia gak ada Jadi semua dibukanya Cuman lewat depan Dan ini gue saranin Kalau Anda mau bongkar-bongkar Harus datang ke Seiko nya Ini limited edition Tapi kalau gue liat Dari back case Dia gak Ada serial number nya ya Jadi bener-bener limited Tapi gue rasa ini Limited production Karena dia disini Gak ada Limited number nya Nah kalau yang udah Pernah punya MM Pasti udah tau ya Look width nya berapa Kalau suka gonta ganti strap Yang belum tau Gue kasih tau Ini 20mm Tapi lock to lock nya disini Kurang lebih 50,5mm Dan untuk case diameternya Ini 44,3mm Sama ketebalannya 15,4mm Glass material nya Sapphire crystal With anti reflective coating Kalau case material nya tadi Yang udah gue mention sebelumnya Stainless steel Dengan super hard coating Screw down crown Masih tetap Dan disini Ada logo prospect Di crown nya Dan untuk strap nya Tetap model Silikon rubber Dan ini warnanya Sesuai dengan dial nya ya Green Hmm Godaan banget nih Nah Kalau untuk harganya sendiri Buat kalian yang udah Nungguin ini Dan penasaran Harganya dia itu Untuk di kita ya Kurang lebih di Kisaran harga 43 juta 700 nya Mungkin 44 jutaan lah Oke Sekarang Sama temennya ya Next Nah Kalau ini Green juga Iya dong Kan 3 serangkai Nah Kalau ini Adalah Seiko Prospect Solar SSC 807 J1 Masih Limited edition Juga Movement nya Solar Quartz Ya Kaliber nya V192 Nah untuk fiturnya Disini selain Chronograph Dia Ada date Juga Buat kalian yang udah tau Sumo Pasti udah tau lah Ukurannya Kurang lebih sama kok Sama Sumo yang lama Nggak terlalu signifikan Cuman bedanya Kalau yang biasanya Otomatik Nah dia ini Solar Movement Sebetulnya asik juga sih Pakai Solar Movement ini Karena selain akurasinya oke Dia tinggal grab and go Dan Pasti Baterai nya Atau Kapasitor nya Lebih awet Dibanding Baterai Regular ya Nah untuk case Diameter nya Disini 44,5 mm Sama Case Thickness nya Atau ketebalannya Di 13,7 mm Nah untuk Blast material nya Kalau Sumo yang lama Ini kan pake Hardlex Kalau yang sekarang ini Semenjak SPB103 Si Hulk Dia udah pake Sapphire Crystal Kalau case material nya Stainless steel Terus Nah untuk Luck nya sendiri Kalian pasti udah tau lah Kalau Sumo Ini di 20 mm Ciri khasnya Adalah Luck nya Panjang Kurang lebih Luck Luck nya 51,6 mm Untuk Bracelet nya Masih gak ada perubahan kok Masih tetep Disini Fold over with Safety lock Seperti biasa Cuman disini Crown nya juga Gak ada apa-apanya Gak ada logo Prospex Jadi polos-polos aja Buat yang penasaran Masih penasaran Nama Sumo Dan pengen tau Size nya Ini Risk check Ini salah satu Jam gede nya Seiko Tapi yang dipake Tetep nyaman Lagi-lagi Karena Model Cutting case nya Dan ini Biasanya Cuman Sumo Untuk di kelasnya Cuman Sumo Yang punya Sama kalau di atasnya Yang tadi MM300 Itu yang bener-bener Nyaman Dipake Di Wraith Kecil Atau di pergelangan kecil Atau sedang Walaupun ini Jam sebetulnya Termasuk Gede Nah buat yang Gak suka Sama Bracelet nya Atau rantai nya Gampang Di ini juga Tetep ada kok Silikon rubber nya Jadi udah tinggal Plug and play aja Dan ini Warna hijaunya Dial nya Lebih gelap Dibanding Yang MM300 Jadi kalau gue liat Sekilas Kayak gini sih Gue bilangnya Black Seperti yang kalian liat Sini Kalau gak kena Pantulan cahaya Dia black kan Nah begitu ada Keliatan pantulan cahaya Baru keliatan green nya Jadi dark green Tapi Keren sih Gue bilang Nah Buat yang penasaran Harganya Mungkin kalian bisa Bisa langsung ke Website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi Tapi Kalau yang mau Gue kasih tau Ini harganya Di kisaran 9 jutaan Buat limited edition Si dark green Sumo solar ini Ini dia Seiko 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 sumo solar Solar limited edition SSC807J1 Nah Ini dia yang terakhir Kira-kira apa ya Udah tau lah kalian Kemarin yang udah ngeliat News 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 Hehehe 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 Tah Oke Ini dia Langsung aja SPB 207J1 Modern Reinterpretation Limited edition Juga Nah untuk movementnya Tetap automatic Dengan kaliber 6R35 Bedanya Kalau yang dulu Mungkin 6R15 Yang ini 6R35 Dia power reserve nya 70 jam Fiturnya Udah ada Hack and winding Kalau di dial nya Disini Seperti biasa ya Kayak MM Gak ada macem-macem Cuman ada Windows date doang Di angka 3 Nah untuk case Diameternya Ini cuman 42mm Jadi Lebih bersahabat Buat wrist kecil Kesedeng ya Dan untuk case Thickness nya Juga Lebih tipis Cuman 12,5mm Jadi ini modelnya Hampir sama Bener-bener Kayak MM Cuman bedanya Dia lebih tipis Dan lebih kecil Makanya dia disebut Baby Marine Master Untuk glass materialnya Udah dari Sapphire Crystal With anti-reflective coating Nah untuk case nya sendiri Stainless steel Dengan Super hard coating Breastlet nya sendiri Tetep seperti Baby MM Cuman bedanya Extended nya Extension nya dia Beda ya Extension nya dia Dilipat di dalam sini Bukan model Geser kayak MM300 nya Nah yang baru disini Adalah Safety lock nya Bentuknya Jauh lebih Kotak Dan lebar Dibanding yang dulu Nah ini dia Untuk green dial nya disini Teksturnya Kalau gue liat Agak Mate ya Mungkin Sunray Tapi gak Gak terlalu Gak terlalu Berkilau Banget sih Lebih Mate Dan lagi-lagi Lebih keliatan hitam Kalau gak Dideketin ke cahaya Nah ini karena ada cahaya Baru keliatan Green nya kan Seperti apa Cakep Cakep sih Green nya ini Gak biasa Nah yang gue suka Nah ini Di Baby MM ini Strap nya sih Model nya baru Dibanding yang lain ya Kalau yang lain kan Kayak tadi Yang kayak yang udah-udah Cuman paling ganti warna doang Nah ini bener-bener Flat Lurus Gak ada wavy-wavy nya Gak ada lekukan-lekukannya Jadi lebih simple Tapi dia ada teksturnya Dan untuk On race Nah Lebih tipis Lebih ergonomis Feel nya Gak beda jauh Dari MM300 Kalau merem Tapi kalau lihat Tetep aja beda sih MM300 sama 200 Tapi tetep keren kok Dan tetep ergonomis Jadi bisa dibilang Trio ijo ini Ergonomis semua Mau gede Mau sedeng Mau yang agak kecilan Mau dipakainya Tetep nyaman Nah untuk harga Untuk si Baby Marine Master ini Ada di kisaran 17 juta 17 juta 955 Ya kalau dibuletin 18 juta lah Kamu harus ngerogoh kocek ini ya So guys Gimana ini dia Trio ijo Limited edition Limited edition Jadi terbatas ya So siapa cepat dia dapat Nah gimana tadi Trio Seiko Green Limited edition Yang barusan gue bahas Menarik kan Dan gue yakin Dari kalian Entah salah satu Salah dua Salah tiga dari kalian Udah ada yang nunggu Jadi ditunggu aja ya Langsung berburu Siapin Koceknya Langsung aja berburu Via website bisa Aplikasi juga bisa Oh iya Buat yang punya pertanyaan Bisa langsung Tulis di komen aja Yang belum subscribe Bisa subscribe Or like Dislike Suka-suka lo sih Cuman gue gak saranin Dislike sih Karena Kenapa gue saranin Subscribe Karena lo tau kan Biasanya di channel ini Gue bakal ngadain apa Dan biasanya gue ngadain apa Nah itu syarat utamanya Kalian Subscribe dulu Terus Jangan lupa Bikin ID IG Atau Instagram Ya Karena Biasanya kalau ada sesuatu Kita juga Akan hubungin kalian Via DM Instagram Juga Oke Mungkin Sekian dulu Review kali ini See you on the next Video Bye Bye